Intro Siang hari ini kita akan membahas si roh atau biografi sahabat nabi yang bernama Simak Ibn Kharsyah Simak Ibn Kharsyah ini dikenal dengan kunyah Abu Lujana beliau sahabat tabi yang mulia yang terkenal keberaniannya dan kecintaannya kepada nabi yang mulia mudah-mudahan majlisimu kita pada siang hari ini diberkahi dan dirahmati Allah SWT mudah-mudahan duduknya kita disini saat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti Allahumma Rabbana taqbal minna innaka anta sami'ul alim wa tub'alaina innaka anta tawabur rahim hadirin sekalian sahabat yang kita bahas ini adalah serta seorang sahabat ansur beliau bernama Simak Ibn Kharsyah al-ansari tapi komusimin jarang yang mengenal nama si ibn kalau mendengar kata Simak mungkin akan terasa asing di telinganya padahal sahabat ini kalau kita menyebutkan sejarahnya biografinya terutama di perang Uhud kita mengenal karena memang sahabat yang mulia ini lebih populer dengan kuniahnya yaitu Abu Dujana radiyallahu anhu Abu Dujana atau Simak Ibn Kharsyah al-ansari beliau masuk Islam ketika sahabat nabi yang bernama Mus'ab bin Umair datang ke Madinah diperintahkan oleh nabi untuk mengajari kaum muslimin yang sudah masuk Islam di di Madinah jadi mendengar kata Mus'ab ini luar biasa karena sahabat-sahabat terbaik dari Ansar yang awal-awal itu masuk Islam karena dakwahnya Mus'ab jadi terbayang pahalanya itu pahala yang akan mengalir kepada Mus'ab bin Umair karena orang-orang pilihan ini masuk Islam di tangannya Mus'ab syari'at ya Pak ini yang harus membuat kita semangat untuk mendakwahi orang-orang yang belum mengenal Islam kalau mereka masuk Islam menjadi baik keislamannya menjadi mujahid menjadi da'i di jalan Allah itu buat kita pahalanya Pak nah itulah yang terjadi dengan Mus'ab bin Umair kalau kita membaca para sahabat Ansar yang terbaik itu mesti Islamnya itu kebanyakan di tangan Mus'ab bin Umair sebagaimana yang sebelumnya kita bahas kisah Hamzullah juga sama termasuk sahabat yang satu ini nih Abu Dujana Simak Ibn Kharsyah Al-Anasari Radiyallahu Ta'ala Anhu maka beliau masuk Islam ketika beliau sebelumnya sering mendengar tentang kedatangan Nabi Akhir Zaman dan beliau awalnya cuek Pak nggak peduli Pak ya beliau itu nggak peduli dengan berita ini tapi karena memang saking menjadi berita tiap hari di pasar di mana-mana cerita tentang Nabi Akhir Zaman terus maka beliau pun tertarik untuk mengikuti berita ini Pak akhirnya Pak orang kan begitu ya awalnya nggak tertarik tapi karena saking dasarnya informasi itu terus berubah juga jadi terpengaruh juga seperti kisah Al-Hussein Ibn Ali sudah kita bahas Al-Hussein Ibn Ali itu ketika dapat surat pertama kali nggak bergeming surat apaan dari orang-orang kufah biarkan datang lagi surat biarkan lagi 2, 3, 4 ribuan surat yang datang akhirnya apa jangan-jangan memang benar gitu orang-orang kufah ini mau berbaikat kepada saya maka mulai Hussein Ibn Ali memerintahkan saudaranya Musim Ibn Akhil yang muslim coba cari tahu di kufah benar tidak kalau mereka ingin berbaikat kepadaku sama juga simak Ibn Kharsyah atau Abu Dujana karena saking ramainya berita ini Pak akhirnya tertarik juga itu nyari informasi sampai kemudian ketika Musa bin Umair datang ke Madinah itu menjadi berita juga di Madinah tentang dakwahnya Mus'ab ditambah simak Ibn Kharsyah juga melihat bagaimana para sahabat kawan-kawannya masuk Islam nah maka tertarik dia maka dia pun datang untuk menemui Musa bin Umair sehingga cerita maka Musa mengajarkan Islam kepada Simak Ibn Khursyat Abu Dujana dan dia pun masuk Islam di tangannya Musa bin Umair Musa menceritakan tentang siapa Rasulullah itu apa agama yang dibawanya lengkap sekali sempat dia menceritakan Abu Dujana dia menyampaikan aku gak pernah absen dari majelis ilmunya Musa al-Masuk Islam luar biasa Pak dia belajar terus Musa al-Masuk seorang yang ahli menyampaikan kalimat-kalimat seorang yang orator jadi kalau ngomong itu bicara itu gak kerasa jadi ada orang-orang yang diberikan kemampuan seperti itu kalau bicara itu Pak beberapa jam juga kita senang mendengarkannya ada yang begitu ada tipe pembicara baru ngomong berpembicara sudah kita gak mau dengar ada yang begitu nah ada orang-orang yang memang seperti itu Pak jadi antong senang mendengarnya itulah Mus'ab benarlah kata Nabi yang mulia sungguh di dalam penjelasan yang baik itu jadi kalau kita mampu menjelasin dengan baik memilih kata-kata yang terbaik itu ada pengaruhnya sihir disini maknanya pengaruh berpengaruh untuk kita orang-orang hebat begitu setiap menyampaikan gak panjang lebar tapi dampaknya luar biasa dan tentu orang yang hebat dalam menyampaikan ini adalah Nabi yang mulia jawami kalim Nabi itu jadi Nabi itu gak pernah panjang kalau bicara singkat tapi dalam itu Nabi yang mulia s.a.w. contoh itu ulama mensyara ucapan Nabi yang singkat berjirid-jirid hanya menyampaikan kalimat la dororo wa la diror jangan mendatangkan bahaya dan jangan saling membahayakan singkat tapi ulama membahas sepanjang lebar sampai kemudian dijadikan kaedah usul fikir la dororo wa la diror singkat itu ucapan Nabi amakah samak atau simak ibn Kharsyah semakin cinta kepada Nabi setahun mus'ab di Madinah maka tahun 13 berangkatlah rombongan ya dari Madinah mus'ab bersama 70 sekian orang nah di dalamnya ada siapa ada Abu Dujana ada simak ibn Kharsyah bertemu Nabi ini sudah masuk kisah mereka apa ketemu Nabi di musim haji ketemu di mari bukit akobah mereka mendengarkan kemudian berkomitmen dengan Nabi untuk membela perjuangan Islam dakwah tawhid ini sampai kemudian mereka pun berbayat kepada Nabi terkenal bayat akobah yang diikuti oleh Abu Dujana ini bayat akobah al-kubro atau astaniah loyalitas mereka dan komitmennya mereka kepada Nabi untuk berjuang di jalan Allah maka Nabi pun yang mulia hijrahlah ke Madinah semakin besar kecintaan Abu Dujana simak ibn Kharsyah kepada Nabi simak ini pak badannya besar tinggi besar kuat jadi ada beberapa sahabat ansur yang badannya tinggi besar seperti Sa'ad bin Mu'ad itu tinggi besar kalau di orang-orang mau hajirin ada Umar bin Khotob ya tinggi besar Khalid bin Walid sama di orang-orang ansur yang terkenal itu ada Sa'ad bin Mu'ad tinggi besar sampai kalau pakai baju perang itu saat itu kelihatan ini sekarang tidak cukup saking gedenya jadi dia kan baju perangnya tidak buat sekarang-kadang pakai tidak muat tidak muat jadi saking gedenya badannya besar itu yang menyebabkan beliau kemudian terpanah di perang di perang khandak ya kena panah itu sahabat sahabat bin Mu'ad sampai bersahid di sana kelihatan jadi justru yang mengenai itu malah yang tidak tertutupi itu karena saking besarnya nah juga sama Simak Ibn Khursyah Abu Dujanah itu gede barangnya nanti kita lihat bagaimana beliau di perang Uhud ini aksinya yang terkenal yang ulama mencatat dengan tinta emas bagaimana keberanian Simak Ibn Khursyah Abu Dujanah Radiyallahu Ta'ala aduh hadirin sekalian maka Nabi pun hijrah ke Madinah semakin pertama kecintaan Abu Dujanah kepada Nabi yang mulia tidak pernah absin dari majlis ilmunya mus'ab saja belum rajin apalagi majlis ilmu Nabi sampai kemudian datanglah perintah Jihad perang Badr terjadi Abu Dujanah termasuk sahabat yang ikut perang Badr Al-Badri itu jadi namanya itu Abu Dujanah Simak Ibn Khursyah Al-Ansuri Al-Badri jadi semua sahabat yang ikut perang Badr diberikan yang gelar di belakangnya itu Al-Badri itu apa yang ikut perang Badr karena keutamanya siapapun yang ikut perang Badr itu Nabi pernah menyampaikan kesaksian mereka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu yang dikerjakan yang akan datang bayangkan sahabat Nabi menyebutkan ya Allah berfirman ya'mal masyik tum berbuat sekanda kalian fakar gofar tolakum karena kalian terlaku ampuni wajabat alaikum wal jannah dan surga wajib atas kalian ini Allah itu kan as syakur as syakur maha 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 membalas jasa gitu sekecil apapun peran Allah berikan saya pernah sampaikan itu perannya Asma binti Abu Bakar Asma Asma apa ketika Nabi akan hijrah hijrah besar peran Asma apa sih peran Asma itu yang terkenal apa beliau rela melepaskan nitok nitok itu apa kain jadi kalau orang-orang Arab perempuan waktu itu biar bisa kerjanya gesit kan bajunya panjang itu maka si bajunya itu diikat pakai kain itu nah itulah nitok waktu itu memberikan makan kepada Nabi ada makanan dan minuman gak bisa kata Nabi gimana cara bawanya kata Asma ya Rasulullah aku lupa tidak bawa tempatnya tapi aku bawa ini ada nitok dilepas nitoknya dirobet jadi dua yang satu diikat untuk makanan yang satu untuk minuman nah itu saja sampai dikenal Asma binti Abu Bakar dengan julukan zatun nitokoin pemilik dua dua kain dua tali mungkin menurut kita apa sih isi mewahnya gitu kan kok sampai melepaskan tali dibagi dua saya diabadikan dalam si roh gitu zatun nitokoin karena tadi Allah itu apalagi peran besar di perang badar perang yang terkenal yang dengannya kemudian ya Islam eksis sampai sekarang coba kalau umat Islam kalah di perang badar beres gak ada Islam lagi makanya Allah berikan penghargaan yang luar biasa kepada mereka nah diantaranya apa mereka itu diampuni dosa-dosanya luar biasa halnya sekalian maka ikut perang badar beliau luar biasa keberaniannya memang tidak disampaikan panjang lebar bagaimana peran atau di medan perang sosok yang bernama Abu Dujana tetapi kemudian sejarah mencatat bagaimana perannya di perang Uhud nah disini di perang Uhud kita tahu pak bahwasannya perang Uhud ini kan itu dampak dari kekalahan orang kurus di perang badar mereka sangat marah kepada kaum muslimin sehingga Abu Sufyan Ibn Harf ketika masih kafir menyiapkan pasukan 3.000 bahkan mereka bawa istri-istri mereka ke medan perang nah kemudian rencana ini dibocorkan oleh Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib Al-Abbas mengirim surat kepada Nabi di di Madinah isinya apa memberikan kabar bahwasannya ya 3.000 pasukan siap datang ke Madinah 200 pasukan berkuda kemudian 700 orang memakai baju besi dan 3.000 untah sampai kepada Nabi Nabi sedang di Masjid Kuba Nabi itu mencapai surat kan Nabi tidak bisa baca Maka Nabi minta sahabatnya ya Ubay bin Ka'ab bacakan surat ini Nabi itu tidak bisa baca tapi kan ada riwayat bahwa Nabi itu bisa baca ketika perjanjian Hudaibiyah betul tidak ketika itu Nabi yang mulia diminta oleh Suhail ibn Amr Nabi menyampaikan ya Ali uktub tulislah ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail ibn Amr dan Quraish kata Suhail hapus itu Rasulullah gitu jangan Muhammad Rasulullah kalau kami ngakui Rasulullah ngapain juga perang sudah aja tapi tulis katanya dari Muhammad ibn Abdullah Nabi tulis Bismillah 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 ketika Ali disuluh menghapus Rasulullah Ali gak mau ya Rasul gak mungkin aku hapus salat sampai marah kata Nabi imsah ya Ali hapus ya Rasulullah maka Nabi yang mulia yang menghapus Nabi tulis dengan Muhammad Abdullah Muhammad bin Abdullah lo kok bisa baca dan bisa tulis itu mujizat itu apa mujizat di waktu itu saja Nabi bisa baca dan bisa tulis Nabi gak bisa baca tulis dan di waktu itu orang gak bisa baca tulis bukan aib bukan aib sekarang dulu biasa aja karena orang-orang Arab itu gak terbiasa dengan itu nah Nabi termasuk orang yang tidak bisa baca tulis itu cara Allah menjaga agar Quran jangan sampai difita dari sisi itu gitu kan gak ada orang yang berani memfitah bahwa Quran itu Nabi yang nulis gak ada orang-orang Qures gak seperti itu sekarang saja orang-orang orientalis yang menurut yang seperti itu kan semuasa Islam dulu gak ada orang Qures seperti itu baik hanya ini sekalian singkatin Nabi yang mulia mendapatkan informasi Nabi kembali ke Madinah hari Kamis itu maka Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sahabat untuk rapat ya Nabi rapat bagaimana rapatnya itu Pak rapatnya adalah apa strategi yang akan kita buat yang kita lakukan Nabi memberikan usulan bagaimana kalau kita bertahan di Madinah ini kata Nabi bagaimana kalau bertahan di Madinah kata Nabi yang mulia sahabat senior termasuk gembang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul setuju ini ide bagus kata dia udah dalam kotak saja tapi ingat Pak ya Quran membongkar Abdullah bin Ubay bin Salul dia memilih sependapat dengan pendapat Nabi untuk tidak keluar Madinah artinya memilih dalam Madinah itu bukan karena mengimani atau takut peran Nabi bukan karena dia takut jadi Abdullah bin Ubay bin Salul mendukung pendapat Nabi itu agar tetap di dalam kota hanya karena dia takut mati dia takut ini ide bagus kata dia eh tiba-tiba apa mayoritas peserta rapat anak-anak muda itu yang tidak ikut perang badar kan perang badar itu sedikit yang berangkat karena memang tidak wajib kebanyakan sahabat mudanya dengan semangat Ya Rasulullah kita dulu saja di jaman jahiliah perang tidak jelas apa yang kita perjuangkan kita akhir bertanding dalam kota Rasulullah kita maju keluar dari kota ya nanti kita disebutnya pengecut penakut tidak ada dalam kamus kami Rasulullah kami siap keluar dari Madinah siap berperang bayangkan karena ini jumlah mayoritas akhirnya apa Nabi yang mulia sepakat oke kita akan keluar dari Madinah mendengar itu Pak berubah muka Abdullah bin Ubay bin Sadul langsung dia berpaling Pak ini Muhammad ini kurang ajar katanya kok dia ikut pendapat bocah-bocah kecil itu kan dia takut Pak tadi kan ketahuan kan dia itu pertama setuju bukan karena dia takut berangkat bukan karena dia takut mati saja aman kan dalam kota kan gak usah perang gak ketahuan ternyata Nabi mengambil pendapat anak-anak muda yang gak ikut perang bahder karena kenapa mereka semangat karena mereka itu ini selesai sekali kenapa gak ikut perang kan itu awalnya maka Nabi yang mulia bergerak nah para senior itu Pak setelah Nabi bergerak ke rumahnya sahabat senior itu memanggil para sahabat junior ini kata mereka kalian ini membuat Nabi yang mulia merubah pendapatnya kamu tahu itu yang paling tempat itu pendapat Nabi dialog panjang lebar kamu tidak membuat Nabi berberat hati akhirnya sehingga cerita maka sahabat muda ini merasa bersalah ya Allah maka di hari Jumat kan Nabi itu mimpi dulu Pak ya Nabi mimpi malam Jumat itu mimpi yang dimana isi mimpi itu kan menjelaskan bahwasannya akan ada dari keluarga beliau yang meninggal dunia yaitu Hamzah kemudian Nabi juga akan terluka dan banyak sahabat yang terbunuh itu ta'wil mimpinya nah maka datang Ya Rasulullah mohon maaf kami ini saking semangat Ya Rasulullah sampai kemudian membantah pendapat Anda dirapat kemarin Ya Rasul sekarang kami semua sepakat menarik pendapat kami kalau kau memang ingin tetap strategi bertahan di dalam kota kami ikut saja Ya Rasulullah Nabi sudah pakai baju perang dua lapis lagi kata Nabi yang mulia tegas tidak sepatutnya bagi seorang Nabi jika telah mengenakan peralatan perangnya baju perangnya untuk menanggakannya sehingga Allah akan menetapkan antara dirinya dengan musuh-musuhnya maksudnya Sampai Allah putuskan siapa yang menang ketika perang ini tidak akan mungkin dilepaskan baju perangnya kemudian Nabi yang mulia menyampaikan lagi Nabi yang mulia lihatlah apa yang saya perintahkan pada kalian maka lakukan berangkat dengan nama Allah kemenangan akan menjadi milik kalian semua bersabarlah akhirnya sahabat makin mantap lagi sudah ini luar biasa cuma kalau Nabi menyiapkan pelan coba yang tidak itu salah satu pelajaran ya Rasul ya kami ikut engkau sajalah karena kami kembali merasa ternyata yang tepat itu pendapat Anda kata Nabi oh gitu ya baiklah kita wah itu dampaknya luar biasa betul nggak Pak tapi Nabi luar biasa memberi pelajaran nggak mungkin seorang pemimpin kalau sudah ngasih putusan bersama ambil adanya apa apapun resikonya ini bersama keputusan harus siap ada yang membuat sahabat semangat maka kemudian berangkatan Nabi yang mulia bersama seribu pasukan singkat cerita menjelang perangkan dekat Pak Madinah keutung nggak jauh 7 kilo jadi kalau naik jadi kalau naik kuda beberapa jam saja sampai di sana itu menjelang subuh Abdullah bin Ubay bin Sadul itu kurang ajar dikhianat dia tarik 300 pasukan balik ke Madinah ini menjelang perang udah berhadapan bayangin kalau dari awal nggak berhadapan beda cerita Pak ini sudah udah bersama muslimin dia mundur gitu itu kan dampaknya secara sikol luar biasa Pak waduh itu sahabat sampai dongkol semuanya ya kata dia apa ini gara-gara anak-anak muda ini lagian Muhammad sih ikut pendapat bocah-bocah kecil itu katanya ini kita ini mau mati apa udah balik lagi nggak menang kita mati kita balik lagi mati konyol 300 terpengaruh Pak dia balik ke Madinah tinggal 700 akhirnya Nabi yang mulia mengatakan strategi ya sahabat ada sekitar berapa Pak 50 orang kata Nabi kalian tetap dimana nih di Jabal Rumat dulu namanya Jabal Ainain tetap di Bukit Ainain apapun yang terjadi jangan bergeming jangan bergerak jangan meninggalkan tempat ini tetap disana menangkala tetap ini perintah Nabi sahabat pun faham Nabi yang membagi strategi itu kan perang ini Pak perang yang terjadi di hari Sabtu waktu Duhak jadi matahari itu kan menyorot ke arah mana Pak dari tempat terbit di mana itu timur ke arah barat maka Nabi mengambil posisi Pak membelakangi itu matahari jadi pasukan di depan kan karena dulu sampai ke hut berarti kesulitan pihak musuh karena serat silau Nabi itu luar biasa Nabi itu di belakang matahari jadi ke arah barat sementara musuh ke arah timur kan matahari sedang bersinar jadi terganggu Maka ketika itu Nabi yang mulia kemudian sebelum perang terjadi ketika Abu Sufyan sedang menyiapkan pasukannya nah maka Nabi yang mulia menyampaikan kalimat yang luar biasa kata Nabi yang mulia Nabi lepas pedangnya dibeginikan kata Nabi siapa yang akan mengambil pedangku ini dengan menunaikan haknya di cara Nabi untuk membakar semangat para sahabat luar biasa pedang Nabi kata Nabi ayo siapa yang akan mengambil pedangku ini dengan haknya itu langsung berdiri Umar bin Khotob pegang Aniyah Rasulullah kata Nabi jangan Zubair bin Awam berdiri Zubair dia pegang Aniyah Rasulullah enggak jangan kamu Ali juga sama enggak kata Nabi terus kita tahu siapa Umar Ubar Ali Zubair rupanya Nabi ingin agar ada sahabat yang bertanya dulu apa haknya waktu itu maka Abu Dujana berdiri dan dia menyampaikan Aniyah Rasulullah kata dia kata dia apa Ya Rasulullah dia bertanya Ya Rasulullah Fama Hakkuhu Ya Rasul apa sih haknya pedang ini ya kata Nabi haknya pedang ini adalah kamu pukulkan kepada musuh sampai bengkok pedang ini dan jangan mundur sebelum musim ini diberikan kemenangan ini kata Nabi itu langsung Pak Abu Dujana mengambil Aniyah Rasulullah siap dipegang oleh beliau Pak kata sahabat itu Abu Dujana Pak dia asalnya pakai apa ikat kepala itu warnanya hijau dia lepaskan diganti dengan warna merah Pak wah ini kalau sudah warna merah siap mati Pak dia tinggi besar orangnya bahwa pedang Nabi itu beran-an-an itu luar biasa Zulfiqar itu kan besar kata dia apa Aniyah Rasulullah aku akan tunaikan haknya pedang ini luar biasa pakai ikat kepala hijau diganti pakai merah Pak dan kemudian dia berjalan nah disini menarik dia berjalan Pak menarmanir dengan jalan yang pun ter kata orang Sunda apa 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 berjalan ikat merah merah pedang di ini berjalan seperti itu itu Nabi itu bilang begini ini kalau bukan karena perang ini Allah murka itu marah kepada jalan seperti itu gak boleh katanya jalan seperti itu bergaya seperti itu sombong gak boleh kecuali dalam kondisi seperti ini dalam perang itu gayanya itu luar biasa mancing-mancing orang kafir marah waduh dengan gayanya itu gak boleh katanya di luar perang dan tahu juga Abu Dujanan gak seperti itu cuman ini karena perang saja begitu maka perang terjadi Pak benar saja itu sahabat melihat keberanian ya si Mak Ibn Kharsyat Abu Dujanan luar biasa pedang itu masuk ke medan perang itu semua disabut Pak mati semua Pak orang-orang kafir itu maka kan yang pertama itu langsung menang Pak kabur Tawabu Sufyan itu kabur Pak Khalid bin Walid kaget wih ini gak bisa kita menang kata bin Walid setiap dia akan dari belakang kan strategi Quresh itu Pak jadi depan disana dari belakang cuman di belakang ada pemanang gak bisa Pak ya gak bisa gitu kan Nabi memastikan agar satu arah saja karena kalau sudah banyak arah itu susah jumlah sedikit itu setiap nabi itu makanya Khalid bin Walid ketika akan nyerang dari belakang hujan dipanah oleh 50 pemanah dari bukit Jabal Aynain mundur lagi mundur lagi kata Khalid bin Walid gak bisa kita menang selama masih ada mereka disana gak bisa kita masuk ya singkat cerita bagaimana kemudian buyar semuanya orang-orang kafir Quresh itu berangat pergi semua Pak sampai kemudian sahabat menyampaikan ini luar biasanya siapa Abu Dujana main perang itu Pak sampai kemudian ya ketika para pemanah yang jumlahnya berapa Pak 50 50 orang ini berselisih ketika orang sahabat udah mulai ngambil apa Pak Ganimah Ganimah kata yang 40 orang lebih ini kita menang kita menang kita turun ambil Ganimah kata yang sebagian jangan ingat pasal nabi jangan turun apapun yang terjadi menang atau kalah tetap disini ini sudah menang lihat sudah pergi semua kita kehilangan nanti jatah untuk mendapatkan Ganimah kata mereka yang sedikit ini jangan terjadi rame perdebatan akhirnya sebagian besar turun semua hampir 40 orang turun berbuk Ganimah yang 10 tetap disana dan benar Pak ketika turun yang 40 orang ini itu dibaca dari Khalid Ibnul Walid Khalid melihat ini saatnya kita akan nyerang dari belakang Khalid itu berangkat kayak memundur Pak dia berangkat pulang dia balik lagi dia naik ke atas kalau kita sahabat yang sedikit ini gak bisa melawan karena sedikit kan Pak datang berus orang itu sehingga kemudian semua sahabat yang ada di Jabal Ainin terbunuh semuanya dia turun diserang dari depan yang sudah kabur kan kaget mendengar suara apa rusuh Abu Sufyan melihat ternyata Abu Sufyan dia menyerang dia balik lagi Pak bayangin sudah mau kabur balik lagi umat Islam di gencetar disanalah Allah berikan ujian untuk umat Islam sampai Nabi Yang Mulia diisukan Nabi terbunuh maka ketika itu banyak yang terbunuh Hamzah terbunuh Musab bin Umir terbunuh Handallah juga terbunuh nah kita lihat bagaimana peran Abu Dujana itu Abu Dujana luar biasa sampai saking dasarnya perang itu ada orang kafir orang-orang dari Mekah itu orang Quresh yang tinggi besar juga namanya itu saya lupa lagi tinggi besar itu itu kata sahabat mudah-mudahan Abu Dujana bertemu dengan dia dan bertemu Pak itu perang jadi duel duel berdua Abu Dujana dengan orang kafir itu saking dasar duelnya itu perang sebut berhenti dulu Pak lihat ini nih semua nonton gitu loh saking dasar nonton dulu ini wah gayanya siapa Abu Dujana itu ikat kepala merah dengan gaya kan tadi sebelumnya luar biasa orang itu nonton dulu Pak tertarik gitu kan nonton kalah orang-orang kafir Quresh itu terbunuh dia dibelah oleh Abu Dujana luar biasa perang lagi sejari lagi sampai kemudian Nabi Yang Mulia diisukan meninggal dunia Abu Dujana yang melindungi Nabi Pak lukanya banyak oleh anak-anak yang banyak seperti lanak tuh lanak Pak kuatnya gede Pak Dujana panah Pak dia terhalangi itu agar tidak mengenai Nabi Nabi terjatuh oleh Ibnu Qomiah itu sampai Nabi belah helm perangnya itu terluka Nabi jatuh dihalangi oleh beliau Pak itu panah luar biasa sampai sepertilah naksat yang banyak anak-anak yang ke diri tapi tidak tidak meninggal tidak meninggal aduh orang-orang itu yang kena gitu kan tidak meninggal ya sehingga cerita maka umat Islam pun kemudian mengambil pelajaran dari perang uhud karena setelah perang uhud nanti Pak umat Islam tidak pernah kalah lagi kata gitu di zaman Nabi ya karena mereka tahu percinta bagaimana dampak dari menyelesi perintah Nabi gitu tidak mau mengulangi mereka kan cari gara-gara apa jangan meninggal kan malah turun mereka tahu maka lihat nanti setelah perang ini kalah apa di perang khandak sahabat tunduk patutat kepada Nabi tidak terulang lagi kesalahan itu pelajaran maka uhud dan perang khandak menang kemudian juga perang mutah juga demikian kemudian fatu meka khundain semua ini pelajaran penting buat saudaraku nah maka Abu Dujana terkenal perangnya di perang uhud ya dengan keberaniannya sampai kemudian ikut perang ikut perang dan beliau menemukan syahidnya kenapa mimpinya ingin menjadi seorang yang syahid bayangkan sudah ikut perang badar tinggi kemuliaannya kapan itu di ketika di zaman khalifah Abu Bakar ketika di zaman Nabi gitu akan memerangi siapa seorang yang ngaku Nabi siapa namanya Pak Musylam Al-Khazab zaman Abu Bakar ya jadi dia udah ada zaman Nabi yang ngaku Nabi itu maka terkenal namanya perang ya ma'amah maka luar biasa keberanian Abu Dujana dan dia sangat ingin mati syahid maka dia berebut dan dia terbunuh di perang ya ma'amah ketika memerangi Musylam dan dia sempat menghujamkan beberapa kali pukulan kepada Musylam Al-Khazab kan gak mudah untuk bisa membunuh itu gak mudah makanya yang membunuh itu kan disebutkan antara Wahsy Wahsy ya dengan anaknya siapa Umu Amaroh dan Abu Dujana 3 orang ini sampai kemudian Wahsy menyampaikan kalau yang memang pertama kali yang mengenai tubuhnya Musylam itu tumbak aku berarti aku ini yang telah membunuh sebaik-baik manusia dan membunuh seburuk-buruk manusia siapa yang dimasukkan membunuh terbaik itu Pak Hamzah kan dia Wahsy itu membunuh Hamzah di perang dan dia memang keluar untuk itu agar dijanjikan akan dimerdekakan dan di perang Yamamah dia bunuh siapa? Musylamah memang semua mengenai tapi kata dia entah siapa yang duluan kena ke diri Musylamah kata Wahsy aku gak tahu apakah entah itu tumbak aku atau pukulan hantamannya Abu Dujanah atau tadi anaknya Umu Ammarah ya Nusaibah ya sahabat sahabat yang punya anak sahid sahid semuanya pada perang Yamamah suaminya juga meninggal dunia dan dia juga terkenal Umu Ammarah bagaimana keberanian membela Nabi di perang inilah Abu Dujanah radiyallahu ta'ala anhu apa pelajarannya beliau seorang yang sangat cinta kepada Nabi dan sangat cinta kepada jihad di jalan Allah sampai yang menjadi obrolan kesehariannya bapak ingin sahid ingin sahid terus dan kembali ya Allah ta'ala pasti akan mengabulkan betul tidak akan mengabulkan pernah di perang khaybar ketika sahabat yang bermasuk Islam datang ya Rasulullah kalau aku ikut berperang aku belum banyak amal soleh dan terbunuh apa balasannya untuk Ya Rasulullah kata Nabi surga buat kamu aku bermasuk Islam belum banyak amal iya keislaman kamu menghapus semua dosa kekukuran sebelum itu dan kalau kamu terbunuh di jalan Allah surga menanti kamu dia tertarik dia berangkat dia balik lagi bilang begini Ya Rasulullah doakan aku biar sahib dan dia bilang gini Pak aku ingin mati ketika anak panah nih mengenai sini dia tunjuk Pak lehernya kata Nabi kalau kamu jujur pasti akan seperti itu mati kamu akhirnya beres perang khaibar itu Nabi tanya siapa yang meninggal disebutkan termasuk si Fulan Nabi tertarik si Fulan coba mana jenazahnya disebutkan dihantarkan benar Pak dia meninggal anak panah kata Nabi dia telah benar dengan keinginannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah kabulkan termasuk sahabat yang mulia tadi Abu Dujana dia terbunuh di perang ya mamah sebagai syahid syuhada semua ada takdirnya Pak karena ada juga yang ingin tapi gak diberikan takdir di medan perang seperti Khalid bin Walid Khalid ini kan juga ingin Pak terus ingin luar biasa ingin terbunuh ketika perang tapi takdir Allah berbicara lain Khalid bin Walid sang panglima gagah itu gak pernah kalah itu meninggal di atas kasur ketika sakit radiyallahu ta'ala anhum hajma'in itulah sahabat Abu Dujana yang dengan keberaniannya luar biasa ya beliau berhasil membuat Nabi yang mulia tersenyum dengan keberanian di perang Uhud dan bagaimana perannya di perang ya mamah yang menghantarkan kematian Muselam al-Kazzab terima kasih terima kasih